Masa libur hari raya Natal dan Tahun Baru, lokasi wisata dan hotel bernuansa alam di Jember, Jawa Timur, rame dikunjungi wisatawan. Selain masih alami, dengan pemandangan alam, suasana sejuk dipercaya lebih cepat membantu menghilangkan kepenatan. Salah satu lokasi yang menjadi pilihan adalah Hotel Rembangan di Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, yang berada di ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Udara yang sejuk di antara gawasan perkebunan rakyat dan hanya berjarak 15 km dari pusat kota, membuat lokasi ini menjadi pilihan warga menikmati libur akhir tahun. Suasana yang jauh dari keramaian kota menjadi pilihan pengunjung dan dipercaya mampu untuk menghilangkan penat akibat kesibukan kerja setiap hari. Dengan berwisata di nuansa alam, mereka juga mengaku dapat menghasilkan inspirasi untuk kembali menghadapi aktivitas rutin pada pekerjaan setiap harinya. Kenapa memilih nuansa alam untuk berlibur akhir tahun ini? Saya rasa setelah kepenatan ya, penat dalam bekerja, kemudian penat mengerjakan tugas-tugas kuliah, ya alamlah yang menjadi penyucuk atau penenang kita setelah mumet kemarin, was dan juga kerja. Jadi akhirnya dengan di alam ini, jalan-jalan ini, nanti kita lebih fresh lagi kan untuk menghadapi tahun depan, tahun 2023. Di lokasi wisata hotel bernuansa alam, spotswafoto, camping dan juga kolam renang air alami menjadi pilihan pengunjung yang mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat. Nampaknya hari gini ya, kecepatan, sudah bisa kita lihat kayaknya Bon atau peningkat pengunjung di wisata rembangan ini sudah mulai beralih ke wisata alam. Jadi masyarakat sudah mulai, mungkin mulai bosan ya, mengingat-ingatnya kota dan sebagainya. Nah, masyarakat kota pengunjung itu sudah ingin menikmati wisata alam, tapi yang dengan tersedianya fasilitas yang ada, seperti mungkin tempat itu ada, MJKR Persi, dan mungkin yang menjadi utama itu adalah ini, internet. Sementara itu, sesuai data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Jember, tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Jember, yang sempat terpuruk akibat masa pandemi COVID-19 di masa libur Nataru tahun ini mengalami peningkatan hingga rata-rata 80 hingga 100 persen.